hai hai, welcome back to my vlog hari ini niatnya aku mau keluar mau nyobain pumpkin spice latte sekarang kan musim gugur fall season anthem anthem, anthem ya pokoknya gitu terus sebelum itu aku mau ke cafe yang gak biasanya aku datengin aku nyari cafe untuk wifi yang kenceng aku jalan-jalannya bareng Karina jadi ikutin terus aja sesuka kaki melangkah mau kemana aja oke aku mau ketemu Karina dulu oke oke ini jauh-jauh pesannya ST 4 dolar, ini dia nih Karina di sini aku gak ngapa-ngapain selain main cafe Sebenernya ini minuman aku kasih rating 1 Karena pahit Itu terjujur Terjujur Soalnya ada lah Disini gak ada wifi Jadi aku kesini mau nyari wifi Malah gak ada wifi Kita mau ke Target Bukan Target sih Gue mau ke Ulta Beauty Mau nyari skincare lah gitu Terus abis itu kayaknya kita mau ke Donton Kayaknya kita mau ke Donton Kita udah nyampe Target Gue mau ke Ulta Beauty Dia mau ke Target Tuh Ulta Beauty nya disitu Jadi ini dempet sama Target Dan Ulta Beauty Oh my god Kita harus nyebrang Ini yang gue mau beli Itu berapa sih? Oh, terang Lu gak mau beli apa lagi kan? Kita mau ke Target Oke Ini ketawa Emang Sponsor Aku udah dapet barangnya Terus nih orang mau ke Target Buset tinggi banget lagi tanggannya Vue nya Oh my god Oke mari kita ke Target Target Ini fans Target Gue harus pake Aceh Mata Karena gue gak pake makeup Maksudnya gak pake makeup banyak Gua hanya pake concealer Belakang ada orang malu Itu mau nyari Gorillapot Udah diambut ya? Ya, abis Ya udah ini aja lu Mampang Nge-vlog sama ketri Tiketnya berlaku sampe jam 5 Lewat 7 Ih, pap sakit Jadi kita memutuskan untuk Liat-liat di Target dulu ada apa Gak ada yang harganya di bawah 10 dolar apa? Di atasnya apa? Gak bisa Liat dong Dari belakang Oh my god Eh, siap? Aduh Biam Mampus bukara Ini Ini siapa lagi yang mau beli Boneka kayak gini anjir Ih 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 Aduh gue lepek banget Gue gak keramas 3 hari Sumpah Disini tuh targetnya ya Gedi banget Targetnya Gak kayak yang di Deket rumah gue Oke Di target kita gak beli apa-apa Numpang doang Numpang apa lewat Tiket anginnya gila Keliatan kan Jadi kita balik lagi Kita gak usah beli Tiket baru Karena ini Kasih waktu sampe jam 5.87 Yang tadi aku liatin gitu Oh iya Kita mau ke Donton Saya jadi Sampai ketemu di Donton aja Oke Oke Terkenal apa I got no idea I got no idea Rambut gue lepek banget Gue belum keramas 3 hari Kita dimana Target Target Eh Kalo di gue Di gue Eh di gue Di gue Gak boleh ngomong target Target gitu Ulang What Target Ngesik Different target Yang sering aku Aku datengin Tiap hari Isabel the flag Everybody Isabel the flag Amin Jadi bocah ini Nyari tripod kan Dari target yang tadi Kalo disini ada Noh yang itu tuh Harganya 20 dollar 200 ribu Bagilah Akhirnya Akhirnya Kaya banget tuh dia tuh Orang kaya Orang kaya Orang kaya Biasa aja Unboxing Oh iya Unboxing Ini Sini gue videoin Tadlu ya guys Gue mau videoin Dia Udah kan Dari Google Ini kaca yang Emak gue Amak Gue mau Tapi tinggal satu Masa ya gue jalan-jalan Bawa kaca Oh enggak Masih ada Masih ada dua Ayo kita ke Yerba Buena Coba liatin tripodnya Tadak Gila Bui Jangan lupa Nampu Youtube aku Oke gue taro linknya Di bawah So iya Abis dari target Kita ke Yerba Buena Dia ngevlog juga Dia ngevlog karena Dia abis beli tripod baru Tadi Yerba Buena Mau foto Buat Stock Instagram Oke Air mancur Yerba Buena Yang terkenal Wow Ini dia Parknya Dia tuh Kayaknya tuh Awan gerak Itu gerak Ketawa aku Inmobok ya Awan emang gerak Dimana-mana Hello Makan Ini ya pemandangannya Dari Yerba Buena Yes yes you ride Yes yes you ride Ini aku Jom Lu tau enggak Kita kan disini Buat foto Liat dong Yang di bawah Ngapain Instagram Nebel emang Kita udah ada di mall Kita mau makan Kita kelaparan Karina sih Lebih tepatnya yang lapar banget Siapa? Itu si cowok yang mau mandi Gue malu dilihatin Nggak apa-apa Aku udah sampe rumah Terus di sepanjang jalan Tadi aku bilang kan Aku belum keramas 3 hari Jadi aku mau mandi Aku udah selesai mandi Terus aku mau pake Yang tadi aku beli Hashtag no spons Aku mau nyobain dry lotion Dari Mario Badesku 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 Yang kayak gini pokoknya Oh my god I'm beauty girl Terus Aku nggak tau cara pakenya gimana Oh ini Direction Do not shake the bottle Ini itu semacam Kayak obat jerawat Nih kan gue ada kayak gini Nah taro aja disitu deh Terus Tunggu semaleman Sampai pagi Nanti dicuci muka Gitu loh Hmm Baunya kayak apa ya Kayak perang gue nyium Oke Oke gue bakal buat closing disini Karena cahainya yang bagus Eh Gue nggak tau nih Vlog ini bakal lanjut besok Atau nggak Atau akhir sampe disini Karena Karena aku belum nyobain Pumpkin spice latte Yang setara bakunya Jadi tuh nggak tau Di video lain Atau di vlog lain Atau gabung di vlog ini Ya paling nggak aku buat closing lah ya Ya udah Hai Besok kan harinya Pokoknya ini hari Senin Aku pengen nyobain pumpkin spice latte Terus Yaudah lah ya kita menuju Menurutan Starbucks Disini Yang gue tuju Ada pumpkin spice latte nya Can I have one pumpkin spice latte? What size? Small Isabel Thank you Oke gue udah ada di taman Kame banget Soalnya lagi pada Lunch Ini mejanya agak goyang Jadi lo liatnya kayak Isabel Oh namanya bener Tumben Gue mau nyobain pumpkin spice latte Untuk pertama kalinya Dan Gue bukan coffee person Jadi Ini kopi Dan Gue nggak tau suka apa nggak Oh my god Gue mau buka Mau liat isinya kayak gimana Wow Nih isinya kayak gini Bawa kayu manis Aduh Doyen nggak nih gue Kayu manis Aduh Kayu kopi biasa Nggak ada rasa pumpkin-pumpkinnya Apa gue nggak pernah nyobain pumpkin Jadi gue nggak tau Apa gue karena bukan coffee person Terus habis itu nyobain pumpkin spice latte Jadi rasanya biasa aja menurut gue Satu sampai sepuluh Nilainya Belapan Ya Tapi kalau Pas diminum tuh Ada rasa pumpkinnya Sedikit-sedikit Yaudah Gitu aja Percobaan pumpkin spice latte Jadi Balik lagi ke Isabel yang ada di kamar mandi Oke Oke Jadi jangan lupa Like video ini Subscribe channel ini Dan main channel aku Sampai jumpa di vlog selanjutnya Bye-bye Oh my god Oke bye Bye-bye 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 sub indo by broth3rmax